Jadi pada video kali ini kita akan membahas tanaman jenis anggrek yaitu salah satunya adalah anggrek paku sarang burung. Andrek paku sarang burung ini adalah jenis tumbuhan paku jama yang ditemukan di tempat-tempat lembab dan ternaung. Ini juga populer ditanam sebagai tanaman hias. Dan biasanya dia sangat subur dan sangat baik hidup di pohon-pohon yang sudah mati sehingga pohon itu sedikit agak lembab dan membusuk. Maka proses perkembang biakannya juga sangat baik untuk anggrek ini. Anggrek sarang burung ini juga salah satu jenis tumbuhan paku yang secara alami hidup sebagai mbfit. Batang pendeknya ditutupi di sisi halus dan lebat berwarna coklat. Daun-daun tunggal dan pendek yang melingkar membentuk keranjang ukurannya daun kecil dengan panjang 7 hingga 150 cm lebar antara 3 hingga 30 cm. Selain itu pula peranan tumbuhan paku-pakuan bagi ekosistem hutan adalah dalam proses pembentukan bunga tanah atau humus dan melindungi tanah dari erosi. Sedangkan manfaatnya sebagai manusia, tumbuhan ini mempunyai potensi sebagai sumber pangan bahan dasar untuk kerajinan tangan, tanaman hias, obat-obatan, bahkan sebagai media tanah dalam. Selain itu pula, paku sarang burung atau aplenium nidus merupakan salah satu tanaman yang memiliki kandungan flavonoid yang tinggi sebagai besar glyciniridoh 7,0 hekosid dan quercetin 7,0 rutinosid yang dapat digunakan sebagai antibakteri, antioksidan dan anti kanker. Selain itu pula tanaman ini sangat mudah proses perawatannya, sehingga banyak atau beberapa orang menanamnya atau membudidayakannya di tembok-tembok rumahnya sebagai hiasan. Karena tanaman ini sangat mudah proses untuk pengembang biakannya hanya membutuhkan media kayu yang memiliki negara kelembaban atau kita lebih sering menyirami tanaman ini maka potensi untuk hidup dari tanaman ini sangat-sangat besar sehingga proses perawatannya jauh lebih mudah dan sebagai menghias rumah untuk penghijauan juga tanaman ini juga sangat bagus dan sangat enak untuk dilihat. Selain tanaman ini juga ada tanaman anggrek anggrek tanduk kerbau. Anggrek tanduk kerbau ini adalah sejenis tanaman hias yang memiliki banyak sekali keunikan. Tanaman anggrek dapat hidup di dataran yang rendah, hutan rimba yang panas, gunung yang kering sampai dataran tinggi. Bahkan ada anggrek yang tetap tumbuh meskipun berada di habitat puncak gunung yang berseluju. Paling banyak ditemukan di daerah tropis. Anggrek pun memiliki banyak sekali jenis antara lain adalah anggrek bulan bintang dan anggrek hitam, anggrek kebutan dan anggrek hartinah, anggrek katung kolopaking dan anggrek serat, anggrek jamur dan anggrek tebu, anggrek silok dan anggrek papua pal hipoleum. Selain itu pula, tipe dari anggrek itu ada tipe simpodial. Anggrek tipe ini mempunyai batang yang berumbi semu atau sepedobul dengan pertumbuhan ujung batang yang terbatas. Pertumbuhannya batang akan berhenti bila telah mencapai maksimum. Tetapi pada video ini ada sebuah anggrek yaitu anggrek tanduk kerbau. Anggrek tanduk kerbau ini memiliki proses perawatan yang sangat gampang. Sama dengan anggrek yang kita bahas tadi. Anggrek ini hanya membutuhkan media yang lembab untuk proses pengembang biakanya sehingga biasanya ditempelkan di kayu dan membutuhkan tanaman atau air yang cukup sehingga tingkat kelembabannya tidak berubah. Biasanya tanaman ini menempel di beberapa pohon pohon dan bisa ditemukan di pohon seperti pohon alpokat, pohon kopi dan beberapa pohon lainnya. Dan pohon ini sangat sulit atau sangat susah untuk mati karena pertumbuhan dia sangat bagus. Karena anggrek ini memiliki kekurangan air juga hingga masih bisa hidup dengan akarnya yang terus merambat mengikat pohon ataupun juga akarnya yang terus bisa bertahan hidup di musim kemarau sehingga anggrek ini sangat susah untuk mati. Selain itu pula jenis taman hias buah anggrek yang menjadi salah satu termahal itu itu adalah diduduki oleh Shenzhen Nongkeng Ocit. Jadi ini bukan salah satu anggrek termahal tapi anggrek yang memiliki nilai lebih mahal juga ada itu dulu pernah mencapai harga 3,6 miliar. Jadi anggrek termahal itu diduduki oleh Shenzhen Nongkeng Ocit. Jadi itu adalah anggrek termahal di dunia dan ini adalah salah satu jenis-jenis anggrek.